Intro Saat kunjungan kerja reses anggota DPR RI Komisi 4 Freksida Step Julia Sutristo Laiskodat pada Rabu 7 Desember 2022, para petani di Kabupaten Sika menyampaikan curahan hati mereka di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Curahan hati yang disampaikan oleh Farinandus M. Bejo dari kelompok Tari Warbor Desa Kolisiabe Kejabatan Maghapada Kabupaten Sika Flores Nusa Tenggara Timur membeberkan perjuangan para petani di Kabupaten Sika di tengah era globalisasi. Farinandus Bejo menyebutkan kegiatan petani di Kabupaten Sika saat ini sakat berkebak pesat, yaitu pegembangan pertanian hortikultura. Namun, dibalik berkebakar, pertanian di Kabupaten Sika ternyata wasibayak petani memiliki SDF yang sangat minim, yakni berkaitan dengan pola kerja pertanian yang masih manual dan serbah terlambat. Selain itu, kata Farinandus, betuk dukungan atau investasi di bidang pertanian di Kabupaten Sika masih bersifat perorangan, badan usaha, menjadikan sarana pertanian, lembaga, penggandaan sarana pertanian bagi petani dan dukungan kebijakan politik. Sudah banyak dukungan kebijakan politik, baik dari daerah maupun pusat yang selalu berpihak pada petani, demi membagitkan hasil pangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!